Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara selamat bertemu lagi dengan saya Erian di Budiman kali ini akan membahas sedikit tentang seni dan desain yaitu mengenai seni desain yang ada di sebuah perguruan tinggi kali ini saya akan mencoba mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Bapak Jakarya Suteja seorang dekan di fakultas seni dan desain Universitas Pendidikan Indonesia Bandung saya mengawali pertemuan ini dengan mengatakan bahwa ada peluang kerja baru ketika kita akan memasuki dunia seni dan desain nah ini dihubungkan dengan adanya kurikulum baru mengenai belajar Merdeka kampus Merdeka nah di dalam hal ini ada hal baru dimana nanti sekitar 40 SKS itu mahasiswa bisa memilih di luar bidangnya misalnya dari seni bisa mengambil mata kuliah agama bisa mengambil mata kuliah bisnis misalnya seperti tidak seperti di kurikulum sebelumnya ya Nah jadi sekarang ada kebijakan baru dimana mahasiswa bisa bebas mengambil mata kuliah selamat menikmati jadi di fakultas ilmu sekarang apa namanya fakultas pendidikan seni dan desain sini dan desain ini terbagi dari apa saja jurusan enam enam prodi enam prodi pendidikan seni Eropa pendidikan seni musik pendidikan seni tarik desain komunikasi visual film dan televisi kemudian jurusan musik non-kependidikan yang sekarang yang baru tuh itu yang paling terakhir itu musik yang non-kependidikan kalau yang DKV apa yang film TV ya sebelumnya itu tahun berapa lain eh DKV 2018 FTV 2019 kira-kira perubahannya radikal dari misalnya dulu kan jurusan seni rupa terus sekarang ada DKV serada FTP itu masih berhubungan masih masih berhubungan sifatnya itu cross-fertilisasi terus tadi pengembangan soal bedanya pendidikan dulu dengan yang sekarang itu sistemnya kan bisa istilahnya ngambil apa mata kuliah di jurusan lain itu yang tadi Oh ya itu apa program dari Kementerian MBKM MBK belajar kampus merdeka merdeka belajar kampus merdeka jadi mahasiswa itu diberi keleluasan 40 SKS boleh mengambil di luar prodi misalnya misalnya di prodi film televisi selama dua semester atau 40 SKS dia boleh ngambil mata kuliah di prodi lain dapat ekonomi kemudian di sosiologi dan sebagainya jadi ada perubahan kurikulum atau itu kurikulumnya dibebaskan ada perubahan kurikulum intinya tetap ada tapi diberi keleluasan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi atau diganti dengan magang industri untuk perusahaan kalau di ijazah itu mungkin nanti ada juga lampiran nilai kan ya di transkripnya di transkripnya ada yang utama mungkin itu ya mata kuliah intinya ada kemudian mata kuliah MBKM-nya yang diambil oleh nah sebetulnya peluang apa yang istilahnya untuk orang yang ingin masuklah ke jurusan seni rupa desain maupun FTP itu peluangnya apa saja ya selain dari kelemahan intinya dari kelemahan inti memuasai seni rupa desain gitu mereka memperoleh kemampuan-kemampuan lain di luar kemampuan intinya karena paradigma kedepatan mahasiswa itu tidak lagi hanya berpusat pada satu bidang kelemahan tapi yang tetap kompeten di dalam sebagai peluang jadi untuk urusan kerjanya nanti bagaimana ya kalau sampai saat ini kan kita masih bekerja sesudah tapi kalau kedepannya kreatifitas dari lulusan itu dia bisa membuka ruangan-ruangan pekerjaan dengan bentuk-bentuk pekerjaan yang baru itu yang diharapkan ya misalnya sekarang kan berkembang seperti adanya apa apa NFT ya kalau karena kurikulum itu berubahnya ada periodisasinya maka kita masukkan di dalam konten mata kulit ya itu tadi penjelasan dari Pak Jakaria Suteja Dekan Fakultas Seni dan Desain UP Bandung Nah dari penjelasannya kita bisa melihat bahwa fenomena seperti NFT atau juga mungkin nanti semacam YouTube atau hal yang berkaitan dengan seni fiswa yang kian berkembang itu akan menjadi tantangan sendiri bagi setiap orang atau setiap mahasiswa di Pakultas Seni dan Desain untuk mengembangkan karirnya lebih jauh ya atau lebih berparyatif juga lebih apa mengenalah kalau dalam mahasiswa itu karena dia dibekali oleh banyak ilmu tapi tentu saja itu akan kembali kepada mahasiswa itu sendiri apakah dia akan merebut istilahnya pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin akan hadir di masa depan Oke demikian hal yang bisa saya sampaikan dan saya mengucapkan selamat semoga Anda kalau menunjukkan nanti ya jadi mahasiswa atau nanti keluar jadi apa dari Pakultas Seni dan Desain dengan kurikulum baru ini Anda bisa meraih pekerjaan yang lebih baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih